Oh ya kawan-kawan pelaut itu adalah cara pembersihan pembersihkan cooler ST atau LT cooler ini cooler adalah TV alpha level ya kemudian terbuat dari stainless dan ini kalau kita buka kita harus melihat seperti yang ada di plate cara bukanya kemudian ikatannya karena kalau ini terlalu longgar bisa bocor kemudian kalau terlalu kencang bisa juga dia kayak kejepit ya jadi ini adalah cara bagaimana ada step-stepnya bagaimana cara membuka kemudian memasang kembali dan ini ada dari Lloyd register ya tes dari ada tesnya di sini berapa bar 12 bar dan memang kita harus perhatikan betul-betul ini yang instruksinya disini karena tidak bisa terlalu kencang dan bisa juga terlalu lemah nah kita lihat cooler ini ya biasanya kita bersihkan enam bulan sekali ya enam bulan sekali ataupun kita lihat kalau misalnya temperatur karena ini kan air tawar ya jadi temperaturnya sudah naik dimana alarm alarm sudah bunyi dan kita lihat bahwa cooler ini dia 82 normal ya nah kalau dia diatas saya sengaja untuk bikin 85 ataupun 87 untuk set alam dia supaya jangan sampai kalau misalnya terlalu panas kita set misalnya 90 atau 89 ya sudah terlalu panas jadi kita tidak ada time lagi untuk takutnya engine shoot down aja gitu ya Nah ini kalau misalnya sebenarnya ini karena kita tidak ada waktu ya hanya untuk steaming aja kita mau bersihkan sebanyak ini memakan waktu yang lama karena memang betul-betul harus harus dibersihkan seperti kayak baru semula karena ini dia punya pelat-pelatnya ini ini terbuat dari stainless stainless jadi harus mengkilat lagi seperti yang seperti baru dan hati-hati paking karetnya ini kalau misalnya Anda tidak punya spare diperhitungkan jangan sampai kalau rusak ini tidak gampang ya karena kalau misalnya tidak ada spare kemudian dia patah ya paling jalannya cuma loktite atau cuma kalau dia sudah kayak kerupuk nah itu itu yang eh berat ini jadi kita betul-betul hati-hati kemudian untuk ya mungkin para engineer udah biasa lah dengan kuler-kuler seperti ini di mesin-mesin emak ya Nah total ospower yaitu 12 ribuan ya Nah kemudian kita lihat bahwa kalau misalnya kita mau pasang juga kita harus eh hati-hati juga ya ya memang betul-betul kita perhatikan lah eh berapa ikatannya berapa jaraknya itu semuanya sudah ditulis di plat untuk ditandain supaya kita seperti yang saya bilang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu eh lembek jadi ikatannya berapa yang eh ini ya sesuai ya kita kembalikan lagi ke situ dan biasanya saya sudah tulis itu eh panjang dari plat ke plat itu panjangnya berapa eh saya sudah tulis di platnya itu kelihatan jadi kelihatan kebetulan di dalamnya sudah korosi ini platnya kita bisa balik eh kawan-kawan jadi sama ya jadi senter betul dia makanya ini yang saya bilang ya harus dihitung harus dihitung kemudian ditandain itu eh bautnya gitu nah ini pemasangannya gampang pembersihannya juga gampang jadi saya mau kadet-kadet atau para taruna atau para injenir yang belum eh mungkin baru ya melihat yang hal-hal oke kalau misalnya kenapa ini harus dibersihkan karena temperatur daripada stik